Halo guys, selamat datang lagi bersama saya, Sally Sherwin Nah, di video hari kali ini guys, aku finally buat untuk fashion basic Kali ini adalah untuk kemeja-kemeja putih basic yang wajib banget kalian punya Karena kemeja warna putih ini kayaknya diperluin di semua occasion Entah itu untuk acara sekolah, acara kantor, atau acara kampus Jadi wajib banget punya at least satu di lemari Nah, sebelum kita masuk untuk ke video haul-nya Aku mau sapa dulu buat teman-teman yang baru Hai, welcome to the family Pernah kan nama aku Sally Sherwin Dan di Youtube channel aku ini, aku akan banyak membahas mengenai lifestyle, tattoo beauty, shopping haul kayak gini, dan lain-lain Jadi kalau misalkan suka, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi Karena di setiap minggunya pasti bakal ada video yang baru Oke, tanpa lama-lama, akhirnya kalau udah penasaran, langsung aja kita ke videonya Sebelum kita masuk untuk ke video haul-nya Aku mau ngeracunin kalian salah satu skincare yang lagi aku pake Karena menurut aku hasilnya bagus banget di aku Dan aku cocok banget untuk menghilangkan doa tes jerawat Nanti kalian bisa liat sendiri aja, karena aku bakal kasih liat ke kalian before dan afternya Kalau misalnya kalian tau nih, untuk brand body care scarlet Nah, mereka sekarang punya face care atau skincare Dan aku pake untuk... Taraaa! Untuk rangkaian yang Brightly Ever After, ini untuk yang mencerahkan Dia ada beberapa series sih Jadi ada yang untuk mencerahkan, ada yang untuk jerawat, dan ada yang untuk anti-aging sekarang Tapi aku lagi pake yang ini karena aku mau ngilangin bahasa jerawat karena sebelumnya aku pernah jerotan banyak banget Dan banyak bekasnya That's why kenapa aku pilih untuk yang mencerahkan ini Dan di dalam satu rangkaian ini tuh udah lengkap banget guys Jadi ini udah ada sabun mukanya Terus udah ada serum And then udah ada day cream dan night creamnya Jadi udah gak pusing lagi Kalau misalnya mau cari yang cream sendiri Mau cari serum sendiri Karena dia udah satu paket Jadi udah gak pusing lagi Langsung pake aja satu paketnya Dan menurut aku sih cocok semua sih ya Di aku Karena memang hasilnya bener-bener nyata sih Nah, sebelum pake untuk semua rangkaiannya Aku tuh biasanya harus banget dengan cuci muka Itu wajib ya guys Nah, kalau aku sih biasanya Kadang double princet Kadang gak Kalau misalnya di rumah Aku langsung aja pake untuk yang ini Langsung pake facial washnya Ini aku suka facial washnya Kalian bisa lihat sendiri ya Dia itu ada flower petalsnya Atau ada ininya loh Nih Ada rose petalnya Jadi di dalamnya Terus dia udah mengandung Glutathione, olevara, rose petal, dan vitamin E Bayangin aja untuk sabun mukanya aja Kandungannya udah banyak banget Terus yang kedua Aku biasanya langsung pake serumnya Nah, untuk serumnya aku juga pake di pagi sama malam Jadi, dua-duanya aku pake Untuk kayak ini ya Untuk yang serumnya Kali ini aku pake yang Ini ya Yang Brackley Ever After Yang serum Dia untuk teksturnya aku juga suka Karena cepet banget menyerap Karena kulit aku ini sebenernya Lebih ke acne porn Tapi Aku udah gak sering jerawatan Jadi Masalahku sebenernya Yang paling utama sekarang itu Untuk Menghilangkan banget jerawatnya Yang menurut aku agak susah Jadi aku pake ini Dan aku suka Karena teksturnya itu cepet menyerap Jadi gak menyumbat pori-pori Nah, untuk serumnya yang ini Itu bisa untuk mencerahkan kulit And then Kalo misalnya kalian punya Nodanya hitam Kayak vlog Kayak aku yuk Itu bisa banget Untuk pake serumnya ini And next guys Kalo misalnya aku udah Ini tadi cuci muka Pake serum And then next aku pake Yang untuk krimnya Nah, krim ini ada dua Ada yang untuk malam Sama yang untuk day Atau sehari-hari Nah, aku pakenya Langsung yang pake day ini Kalo misalnya pagi Kalo malam Aku pakenya yang ini ya Untuk yang night cream Nah, untuk teksturnya Yang untuk yang day cream dulu Teksturnya ini oke sih Untuk langsung bisa di blend Enak banget Kalo misalnya kalian pake makeup Tiap hari ini aman Karena dia enak banget Dan cepet banget menyerap Nge-blend Dan gak bikin lengket Sama sekali Aku suka sama Kandungannya juga Karena kandungannya bener-bener Membantu ya Untuk menghilangkan Atau memudarkan sih Bekas-bekas cerawat gitu Dan kerasa gitu loh Kalo misalnya kulit itu Kayak naik beberapa tingkat gitu Kalo misalnya pake ini Udah beberapa minggu And next disini Untuk yang malam Kalo malam aku pake ini Jadi biasanya tuh kalo Siang aku pake tiga ini Ini kalo malam Aku juga pake tiga ini Tinggal diganti aja Untuk creamnya Gampang banget deh Jadi gak usah pusing lagi Bakal berlayar-layar Kayak gimana Kalo melakukan ini udah cukup sih Dan terhidrasi juga Karena memang Ini tuh Menghidrasi kulit banget Nah untuk yang ini Teksturnya dia agak Padat ya Untuk yang cream malamnya Tapi tenang aja Walaupun padat itu Gampang di blend Disini aku kasih liat ke kalian juga Pas aku nge-blend Itu gampang banget Masuknya Kalian ada juga gak sih Yang pake untuk series yang ini Mungkin kalian bisa komen di bawah Siapa tau bisa Menginspirasi juga temen-temen Yang mau cobain Atau masih ragu Mungkin mau cobain Buat Scarlet ini Karena memang Bagus sih menurut aku ya Untuk texture-nya Aku juga suka sama wanginya Wanginya tuh menenangkan banget Jadi kayak Mitam itu berasa banget deh Nah untuk Rangkaian Dari Bright Lever After ini Sebenernya gak cuman Untuk menghilangkan Begah-begah jerawat Atau nada-nada Begah jerawat Atau flat Mencerahkan Tapi dia juga bisa melembabkan Dan membantu Elastisitas kulit itu Menjadi lebih Oke dan bagus gitu Selain itu Juga bisa Untuk menyamakan Pori-pori Garis-garis halus Dan mengancangkan kulit juga Jadi sekalian ya Kalau misalnya Kalian mau double combo Mau ini Sekalian juga mau Menjaga Untuk anti-aging Ini juga bisa Nah I know Ini dia yang kalian Tunggu-tunggu banget Ini before afternya Aku kasih liat ke kalian Fokus kepada Bukas jerawat aku yang ini Yang satu ini Kalian liat sendiri ya Untuk beforenya Dia hitam banget gak Tapi setelah afternya Ini kalian misalnya Sendiri dia agak Memudar Aku penasaran Kalau punya skincare itu Yang efeknya itu Gak langsung Zert gitu ya Karena itu bakal Menakutkan Kalau misalnya Kayak langsung Kelihatan banget bedanya Tapi ini memudar Dan menurut aku Step by step Kalau misalnya dipake rutin Ini bakal lebih maksimal lagi Hasilnya Oh iya guys Harganya Mortal coverable Satuannya cuma Rp75.000an aja And then mereka juga Udah terregersasi Pastinya sama BOM Aku juga gak bakal Bakal coba Kalau misalnya Gak ada BOM-nya And then dia juga Gak tested on animals Dan gak mengandung mercury Kalau misalnya Kalian mau cobain juga Linknya udah aku taruh Di description box Jadi kalian tinggal Klik aja Gak perlu repot-repot Mau cari lagi Atau Kalian kalau misalnya Mau lihat liat nih Tentang Scarlet face care ini Atau mau lihat review-nya Kalian bisa langsung aja Untuk ke Instagram Scarlet Itu gendia guys Racun dari aku Jangan lupa kalau misalnya Kalian keracunan Dan kalian beli Dan kalian coba Bisa langsung aja Tag aku di Instagram Sorry Oke kita langsung aja Ke video haulnya Oke guys Oke guys kali ini Cukup banyak sih ya Aku belinya Karena memang kemeja putih tuh Menurut aku sangat dibutuhkan gitu Jadi aku juga suka sih sebenarnya ya Untuk kemeja-kemeja putih Jadi aku bakal koleksi Beberapa model juga Nah yang pertama sih ini Dari tukung Namanya tuh GMP.id Official Shop Nah kali ini Dia kemeja crop gitu Bayangin harganya guys Gak nyampu Rp 50.000 Cuma Rp 49.000 aja Tapi bagus banget Serius Nah model kayak gini guys Dan aku suka ya Karena dia Di bagian kancingnya Ini dia bening Jadi gak keliatan pula sama sekali Padahal harganya itu Cuman Rp 50.000 aja Tapi bisa dapetin yang kayak gini Dia bahannya bahan linen Gak begitu tebal banget Dan gak begitu tipis banget Jadi gak yang rawang banget gitu Nah disini aku kasih ke kalian ya Untuk detailnya dulu Kalian misalnya sendiri ya Dia tuh ada kantongnya di bagian depan Jadi ada dua kantong gitu Kancingnya semuanya Menurut aku Jaitannya pun Untuk harga Rp 50.000an Ini tuh rapi banget sih Dan untuk bahannya sendiri Menurut aku ini Walaupun dia bahan linen Tapi dia gak panas guys Karena biasanya kan Ada bahan linen tuh yang Murah Dan bikin panas Dan bikin gatal Tapi jujur Ini sama sekali gak bikin gatal Dan ini itu gak panas Aku juga suka sama katingannya Menurut aku ini katingannya bagus banget sih Karena rapi banget Aku gak nyangka Rp 50.000an Rp 49.000 Bisa dapetin yang kayak gini guys Ini kayak wajib punya Nah untuk ukurannya sendiri Dia all size Ini dia all size Dia lingkarannya 1.10 Panjangnya Rp 48.000an Dan panjang lengannya Rp 28.000an Jadi dia memang Model tuh model oversize gitu Ini lengannya dia gak panjang banget Jadi dia nanggung gitu ya Jadi gak pendek Gak panjang Jadi dia nanggung gitu Nah pas aku pake Dia model langan seperti ini Cakep gak sih? Ini tuh kongsi jadi oversize Bagus banget Ini bisa sampe ukuran XL sih Pake ini Dan dia crop ya Jadi bukan yang panjang gitu Bagus banget Ini looksnya Jadi kayak luxury gitu Karena harganya Sebenernya cuma Rp 49.000an Tapi karena modelnya Dan dekatingannya bagus Jadi keliatan mahal gitu Ini wajib punya sih Murut aku ya Karena harganya murah banget sih Cuman yang kalau misalnya Yang model kayak gini Gak begitu bisa dipake formal Atau interview Untuk kerja Karena memang dia nanggung ya Karena dia crop And then ininya juga nanggung Tapi mungkin zaman sekarang Interview udah lebih fleksibel ya Jadi mungkin bisa ya pake ini Oke kita move Next Nah disini Ada dari tukun Nama itu Sinar Berkah 24 Dan disini aku ambil Yang harganya itu Cuman Rp 50.000an aja Kayak Sebenernya banget sih Tarang Sama kayak tadi ya Bahannya sih sebenernya Sama ya Untuk bahannya Cuman dia kancingnya Warna putih guys Nih putih Putih banget gitu loh Nih Tuh kancingnya Jadi ya Kalau misalnya dipake tuh Rada keliatan murah sih Sebenernya Karena kancingnya doang Kalau misalkan Mengganti kancingnya gitu Effort gitu ya Boleh lah ya Harganya cuma Rp 50.000an aja Tapi bahannya sama kayak tadi Adam juga Cuttingannya juga Menurut aku lumayan oke Walaupun dia ada beberapa Benang-benang yang keluar Karena ini bekas jahit sih Tinggal kalian potongin aja Dan Overall semuanya oke Dia dapet juga oversize-nya Terus untuk Yang lain-lainnya Menurut aku oke Kalau misalnya sendiri tadi Aku kasih liat ke kalian Untuk detailnya And then Untuk cuttingannya juga oke sih Jahitannya Ya seperti yang aku bilang tadi Dia walaupun ada beberapa Untuk benang-benang yang keluar Sebenernya Overall ini bagus Cuman aku kurang suka sama Kancingnya aja Better kalau misalnya Kancingnya itu Warnanya warna bening Kayak tadi Atau nggak yang lainnya Tapi oke lah ya Untuk harga segini Nah untuk ukurannya sendiri Dia all size Dan dia tuh bisa Vick to XXL katanya Karena memang ini Oversize banget sih ya Pas aku pake Kalau misalnya sendiri Dia memang Oversize gitu guys ya Untuk ini Untuk kemejanya Dan dia Untuk ukurannya ya Lingkar dada yang 120 Panjang baju depannya Dia 65 Dan panjang baju belakangnya 75 Panjang lengannya 50 Lingkar lengannya 42 Dia memang Di belakangnya Nih Dia bagian belakangnya Itu lebih panjang ya Jadi yang ini Lebih pendek gitu Karena memang dia Model kayak gitu Jadi yang di belakang itu Lebih panjang Dan ini Dapet banget sih Oversize-nya Cuman ya sayangnya Cuman kancingnya aja Yang warnanya itu Warna putih banget Bahkan bukan warna Broken white gitu Oke Oke untuk warnanya sendiri Kalau misalnya kalian Nggak suka warna putih Tenang aja Dia ada banyak warna Banyak banget bahkan Jadi hampir lengkap gitu Ada Olivia Sage Ada Ivory Ada Krem Dusty Broken white Kalau kalian mau kemarin sama aku tadi Dia warnanya broken white Terus ada Airbag banget Tapi aku kasih liat ke kalian aja Di sini Tinggal bisa liat sendiri And then aku juga Kasih linknya di description box Jadi tinggal klik-klik ya Oke next Kita ke Berikutnya Jadi ini dari tubuh Namanya itu Fem Fashion Nah ini Cute banget Jadi ini tuh Alala Lolita gitu Kalau misalnya kalian nggak Lolita Gue bilangnya apa ya Alala Korea lah ya Karena dia kerahnya kayak gini Tuh lucu banget nggak sih Jadi kerahnya Ruffle-rauffle gitu Kayak gini Ini cute banget Alala Jepang Korea gitu Dan harganya menurut aku Cukup murah Harganya cuma Warna putih Tapi nyambung Karena warna putihnya Sama-sama bajunya Kalau yang tadi kan dia Kanjengnya putih Tapi bajunya tuh broken white Tapi kalau ini Ini putih Dan bajunya juga putih Untuk bahannya Dia full cartoon Semuanya cartoon Dan nggak begitu panas juga Oke lah ya Untuk harga Rp 95.000 Bahannya kayak gini Nah dan aku kasih liat ke kalian juga Untuk detailnya Dia jahitan rapi banget Nggak ada yang benang-benangnya Keluar yang gimana gitu Rapi sih ya Dan aku juga suka Cuttingannya tuh Nggak yang bikin Kelantaran aneh Kalau misalnya kita pake Tapi keliatan bagus Nggak disini aku langsung aja Kasih liat ke kalian Pas aku pake Dia model kan seperti itu guys Cakep banget nggak sih Menggunakan ala Korea Dan dapet banget lah Looksnya Kayak feminimnya Apalagi kalau misalnya Foto pake kemeja ini Sambil pegang buku Atau pegang bunga Tuh cakep banget sih Nah dia itu cuman Satu ukuran Dia LD-nya 120 Jadi cukup besar Di aku juga oversize Jatuhnya Ini bisa sambil ukuran XL lah ya XL kecil itu bisa pake ini Dan panjangnya 64 Dan malahan materialnya Katun import Jadi memang Sesuai banget lah Harga Rp95 Menurut aku nih Masih murah ya Karena bisa dapetin yang Nih detailnya aja Udah kayak gini Warnanya dia udah banyak Ada warna ungu Pink dan BW Kalau misalnya kalian mau ambil Yang warna putihnya Bisa ambil yang BW Oke next Ini dari rps.offit Nah disini aku ambil Lengkrop gitu Tapi lengannya tetep panjang Taraaa Kayak gini guys Nah kalau yang ini juga ya Ini warna putih Tapi nyambung Karena warna kancingnya Broken white Dan ini Untuk meja juga warna Broken white Ini sama Bahannya bahan linen Kayaknya hampir semua Aku belinya bahan linen Karena lagi ngetren juga sih Sebenernya bahan linen Dia crop Jadi unik gitu Dia lengan panjang Tapi crop Aku suka banget sih Aku dapetin yang ini Karena harganya murah Itu harganya cuman Rp64.000 Bukan aja bisa dapetin yang kayak gini Nah disini aku kasih atas ke kalian Untuk detailnya Untuk jahitannya rapih Bahannya sama kayak yang tadi Yang tadi-tadi ya Bahannya tuh bahan linen Nggak tebal banget Nggak tipis banget Nggak panas juga Kalau misalnya dipakai Dan untuk ukurannya sendiri Dia cuma satu ukuran Jadi dia Lengkarnya ada 122 Dan panjang baju 42 Karena dia crop Dan jatuhnya di aku sih Kalau misalnya sendiri Pas aku pake Jatuhnya dia masih oversize gitu sih ya Kalau misalnya aku pake Karena memang dia Fit to L Atau XL XL kecil Dia masih fit Dan untuk Cuttingannya semua juga oke sih ya Dengan hargan Rp64.000 Menurut aku ini worth it Dan untuk warnanya sendiri Dia warna putih aja sih Jadi kalau misalnya kalian mau Saya check out Ini oke sih ya Kalau misalnya buat OOTD Ini pake ini Cuman pake ini Pake biker short Itu bakal oke banget sih ya Looksnya Oke kita next ya Untuk yang keberikutnya Dan kali ini ada Blues wanita Korea lagi Yang warna putih Taraaa Ini juga super cute banget guys Jadi dia ini puffy gitu ya Puffynya tapi gak lebay Tenang aja Dan bisa kepake di Beberapa location Dan gak perlu malu Karena puffynya biasa aja Gini loh Gak yang lebay Yang sampai ngembang banget gitu Nah untuk dia bahannya Memang dia bolong-bolong gini Dan agak nerawang Karena memang dia bahannya Kayak gini sih Tapi aku suka Tetep suka Harganya cuma Rp86.000 Aja Bisa dapetannya kayak gini Bahannya bahan import Bahan kartun sih sebenernya ya Aku liatnya sih Disini bahannya tuh bahan kartun And then Detailnya aku suka banget Vintage sih Dapet banget Jadi ini tuh Kemeja vintage gitu Detailnya kalian bisa lihat sendiri ya Itu cuttingannya Semuanya oke banget Jahitannya oke Kancingnya oke Entah kenapa Aku suka banget sama yang ini Karena aku lagi suka Yang lux-lux Yang kayak Korea gitu And then vintage gitu Karena aku bisa dapetin ini Dan harganya gak sampai Rp100.000 Cuma Rp80.000 aja Tapi bisa dapetin yang Menurut aku Ini bahannya juga oke Dan enak gitu Dan untuk ukurannya Dia ada banyak Ada ukuran S ML Dan XL Dan aku sendiri Pakainya yang ukuran S And then warnanya juga Cuma satu ya Jadi cuma warna putih Ini aja Jadi kalau misalnya kalian mau Bisa langsung check aja Oke next guys Kali ini dari toko Namanya sus.id Nah disini aku ambil Yang langan panjang Sebenernya tadi udah Ada yang langan panjang Tapi kali ini aku ambil Yang langan panjang Karena bedanya Dia di bagian sini Lebih lebar Jadi yang ini tuh Dia ada dua kancing gini Guys yang ini aku suka Karena dia bagian kancingnya Warna putih Tapi putihnya nyambung Dan memang ini tuh Agak mahal Tapi gak mahal juga sih Karena gak yang Rp100.000 Harganya Cuma Rp99.000 Tapi ini bagus banget sih Aku suka Bahannya juga Menurut aku lebih oke Daripada bahan linan yang tadi Tuh Bahannya lebih kayak flowy gitu Dan oke Gak kaku Terus cuttingannya juga bagus banget Aku kasih lihat ke kalian ya Untuk detailnya sendiri Kayak gini Cuttingannya semua oke Gak ada bener-bener yang keluar juga Tentang apa Aku suka banget sama yang ini Terus Dia di bagian bawahnya Juga dia lebih panjang ya Jadi lebih panjang gini Kalau misalnya dia di oversize Juga bagus banget Dan dia tuh Cuma satu ukuran aja Jadi gak ada ukuran lain Dia lingkar rada 110 Panjang depannya 64 Belagangnya 70 Lingkar lengannya 48 Dan panjang lengannya 50 Ini aku suka Karena dapat banget Untuk panjangnya Dan untuk yang warna putih ini Cuma dikit gitu loh Stocknya jadi Jangan sampai kehabisan Kalau misalnya kalian suka Langsung aja check out Jadi kebaran sama aku So itu dia guys Untuk hal aku kali ini Gimana menurut kalian Menurut aku sih bagus-bagus banget Dan harganya affordable Memang sih Kayaknya kebanyakan Aku belinya itu yang linen Kalau misalnya kalian mau bahan lain Mungkin kalian bisa komen di bawah Atau kalian punya ide Hal lain Jangan lupa Atau komen juga di bawah Atau kalian bisa DM aku Melalui Instagram At Sadisharwin Terima kasih banget teman-teman Yang udah nonton Jangan lupa Untuk subscribe Dan nyalain notifikasi Karena di setiap minggunya Bakal ada video yang baru Dan teman-teman sama aku Lebih dekat Melalui Instagram At Sadisharwin Thank you guys Yang udah nonton And see you next time Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax